selamat datang kembali di channel zona forex khususnya di market XAUUSD seperti apa kondisinya untuk minggu depan khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat langsung aja kita bahas dan kita mulai di Time From Weekly dan kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin terjadi bayar momentum yang sangat kuat dikarenakan adanya geopolitik ya dan XAUUSD atau Gold menjadi safe heaven dan tentunya adanya peperangan antara Hamas dan Israel ini menjadikan XAUUSD momentum bayar yang sangat kuat ya karena terjadinya safe heaven dan selain daripada itu juga beberapa anggota The Fed sendiri menyatakan bahwasannya sikap dovisnya ya untuk suku bunga di bulan November dan hal tersebut terjadi momentum yang sangat kuat terjadi kenaikan hingga mencapai rangenya ya dalam satu minggu kemarin mencapai 100,19 dolar per troy ounce ada kenaikan sebesar 5,47% dan ini merupakan kenaikan yang cukup besar ya dalam minggu kemarin dan kalau kita lihat dari sebelumnya di tanggal 1 Mei ya 2023 ini merupakan level tertinggi di area 102,50 jadi kalau kita perhatikan range pergerakan yang cukup besar di minggu kemarin itu besarannya hampir sama seperti di kisaran tanggal 1 Mei 2023 dan posisi kenaikan ini cukup signifikan ya membentuk impulsif bullish yaitu Marubosu Bullish candle-nya dan posisinya juga sudah break out di atas daripada height weekly di candle sebelumnya ya atau 2 minggu sebelumnya dan membentuk height baru yaitu berkisaran antara 1932,63 yang menjadikan titik level tertinggi di minggu kemarin kemudian low-nya juga semakin tinggi yaitu di 1832,44 dengan adanya pergerakan Marubosu Bullish ini menurut saya pergerakan untuk minggu depan masih memiliki kecanderungan bullish meskipun sudah berada di area ini ada order block untuk weekly ya di posisi ini saya akan tandain ini adalah area order blocknya jadi pergerakan secara keseluruhan untuk XAU USD ya masih juga dalam potensi bullish untuk saat ini ya ada potensinya yang memang cukup signifikan kalau kita ketahui ya peperangan ini sampai dengan saat ini memang belum ada perdamaian ya secara keseluruhan gitu kalau kita perhatikan tapi tidak menutup kemungkinan meskipun pergerakan XAU USD ini bergerak sangat bullish dan buyer momentumnya sangat kuat hingga mencapai 102,50 dan disini kalau saya perhatikan ini kan memang ada momentum safe haven yang sangat besar ya karena adanya geopolitik pemanas antara Hamas dan Israel menunjukkan aktivitas lonjakan harga yang cukup besar dan momentum sebelumnya saya akan tunjukkan juga di posisi tanggal 13 Maret ya 2023 disini mencapai titik tertingginya hingga 121,44 dolar per troy ounce dari kenaikan membentuk candle ya hal yang sama ya ini maru bosu bulis juga posisinya dan ini terjadi kejadian waktu itu ada SVB Bank ya yang terjadi collapse dan orang pada ketakutan dan XAU USD juga menjadikan safe haven ya aset yang aman di posisi ketika bulan Maret 2023 dengan kejadian SVB Bank yang terjadi collapse dan posisinya juga maru bosu bulis tapi Anda bisa lihat tidak menutup kemungkinan candle berikutnya seperti ini membentuk spanning top ya yang merupakan ada koreksinya jadi kalau kita melihat daripada pembentukan maru bosu bulis seperti ini kita bisa ukur menggunakan Fibonacci Retrassment untuk mencari area koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi ya contohnya seperti ini nah ini kalau kita tarik ya di candle tanggal 13 Maret 2023 seperti ini kita ketahui di area 50% sampai 38,2% masih memungkinkan di satu minggu itu telah terjadi koreksi yaitu 1927,46 sampai dengan 1941,79 dari level tertingginya 1988,18 itu gambarannya jadi apakah minggu ini masih bisa terjadi koreksi secara keseluruhan pergerakan maru bosu yang sangat kuat ini tidak menutup kemungkinan jadi kalau kita tandain dari level terendahnya sampai dengan level tertingginya seperti ini kita akan ukur dulu kita pasiin angkanya yaitu 1932,63 kita kunci dulu maka disini saya mendapatkan area yang saya ambil yaitu 50% dan 38,2% yaitu 1894,40 sampai dengan 1882,87 ini adalah target koreksi untuk minggu depan kita tandain dulu area nya oke seperti ini target untuk weekly target untuk weekly di posisi ini kita tandain dulu itu adalah target weekly nya jadi tidak menutup kemungkinan meskipun saat ini market memiliki kecenderungan bullish ya yang sangat besar dan saya masih melihatnya bisa terjadi koreksi hingga mencapai 1894,40 sampai dengan 1882,57 ini merupakan target untuk minggu depan ya pergerakannya ya kita tandain dulu oke jadi yang pertama hal yang perlu kita perhatikan area harga saat ini sudah masuk ke area order block dari posisi pembentukan supply yang sangat besar dan tentunya hal ini apakah memiliki kecenderungan akan terjadi koreksi ya dan menunjukkan aktivitas kenaikan yang cukup tinggi karena dampak daripada geopolitik sampai dengan saat ini masih memanas dan banyak juga support dari negara-negara lain yang yang mendukung A mendukung B yang apa ya istilahnya tidak menunjukkan aktivitas adanya perdamaian dari dua kubu tersebut gitu dan selanjutnya apakah nanti hari Senin ya ini ini juga sangat mengkhawatirkan karena gini artinya geopolitik dan kalau kita berbicara XAUUSD ya memang ketika terjadi gejolak terjadi permasalahan ekonomi dan lain sebagainya ini menjadikan safe haven untuk XAUUSD dan yang saya khawatirkan untuk hari Senin ini bisa terjadi open gap up kembali atau ada lonjakan harga yang cukup signifikan seperti hanya di minggu kemarin intinya seperti itu tapi kalau kita lihat mengacu kepada tanggal ini ya di posisi ketika kejadian SPB Bank ya di posisi tanggal 13 Maret ya satu minggu tersebut sampai naik 121,44 dolar per troy ounce ini memang dari level tertinggi hingga mencapai di 209,71 dan posisinya memungkinkan juga kalau secara range pergerakannya biasanya kalau range pergerakan besar seperti ini candle berikutnya juga cukup besar nah contohnya ini 75,55 dolar per troy ounce jadi memungkinkan di minggu besok itu tidak memasuki range rata-rata di kisaran 40 sampai 50 saya rasa enggak karena volatile yang terjadi di minggu kemarin hampir 100 100,14 dolar per troy ounce dari pembentukan Marubo Subulis ini ya minggu ini minggu depan ini dari Senin sampai dengan hari Jumat ini memungkinkan bisa bergerak di area 70 sampai dengan 80 dolar per troy ounce dari posisi high ataupun low makanya saya gambarkan juga di posisi 1894 sampai 1892 kalau memang betul-betul meskipun ada kenaikan dan koreksi sampai dengan posisi ini dengan catatan beberapa momentum yang kita lihat di candle sebelumnya itu bisa mencapai di kisaran 70 sampai 80 dolar masih memungkinkan harga akan naik menuju level yang lebih tinggi yaitu berkisaran antara 1860 di area sini sampai dengan 1870 target untuk kenaikan di level yang lebih tinggi lagi karena hal ini juga sangat kuat momentumnya masih sangat besar jadi tidak menutup kemungkinan harga masih dalam posisi bullish posisinya memang untuk seller momentum belum ada oke ini sudah ada konfirmasi pullback ada konfirmasi pullback dan posisi baru terjadi reversal candle the bullish ada marubosu bullish yang menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang sangat kuat jadi pergerakannya masih cukup bullish oke sekarang kita akan cek di time frame daily seperti apa kondisinya untuk beberapa hari minggu beberapa hari ke depan oke langsung aja kita lihat di time frame daily oke nah ini di time frame daily di posisinya juga ntar terjadi sangat kuat tentunya di daily juga yang sama dimana setelah terjadi kenaikan sebelumnya di posisi ini yang saya sampaikan juga di minggu kemarin dimana ada spaining top kemudian dimakan oleh candle warna hijau ini merupakan pergerakan reversal dan kemudian khususnya di hari Senin disini Sabtu Sabtu itu sudah ada news informasi bahwasanya Hamas menyerang Israel dengan bombardilnya seperti itu dan hari Senin terjadi gerakan XAU USD yang cukup signifikan dan beberapa broker memang ada open gap up yang menunjukkan aktivitas lonjakan harga yang cukup besar hingga mencapai level 1863.41 ada kenaikan yang cukup signifikan dan posisinya terus bergerak naik sampai dengan hari Jumat terakhir kemarin ini merupakan pergerakan yang sangat signifikan dalam satu hari itu mencapai 63.96 dolar per troy ounce ada kenaikan sebesar 3.42 persen dan posisi tersebut mendekati level resisten kunci untuk daily yaitu 1952.89 dan trend lainnya pun di baris channel ini yang saya gambarkan disini di baris channel dan posisinya sudah melewati atau sudah break di atas trendline tapi ya tentunya ini masih belum bisa jadi patokan karena kita akan melihat di beberapa hari ke depan sampai dengan hari Jumat apakah ini akan terjadi false break channel berikutnya ada koreksi atau akan menunjukkan lanjutan kenaikan dan adanya koreksi kembali itu pasti akan terjadi jadi ini kan membentuk pergerakan impulsif setelah itu akan terjadi korektif dan impulsif kembali dan kalau kita perhatikan ini belum ada swing low nya belum bergerak menunjukkan swing low ini baru bergerak swing high swing low gambarannya seperti itu oke jadi lanjutan daripada untuk hari senen ini masih sangat bulis masih sangat kuat tapi saya sudah memiliki target koreksi semoga saja masih bisa ada peluang adanya koreksi di 1882.57 sama dengan 1894.40 untuk dijadikan acuan zona buy di wilayah tersebut untuk target weekly oke sekarang kita akan turunkan kembali di time frame 4 jam karena posisi terakhir anda bisa lihat batas breakout daily juga sudah di break levelnya lebih tinggi kembali dan batas breakout daily saat ini saya akan geser di posisi terakhir yaitu candle marubo subulis yang terjadi di hari di hari Jumat kemarin yang menunjukkan aktivitas selanjutan kenaikan yang cukup besar ini batas bawahnya kalau kita perhatikan oke kemudian kita akan coba cek kembali di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam kita lihat dulu untuk time frame 4 jam oke nah di time frame 4 jam ini area terakhir resisten kuncinya disini di 1810 poin 34 dan terjadi change of character di analisa minggu kemarin sudah saya sampaikan juga ketika area 1000 kalau teman-teman masih ingat 1800 berapa ini kita akan cek 1879 poin 79 terjadi breakout dan maka disitu trend melanjutkan kenaikan ada perubahan dari trend bearish menjadi trend bullish untuk pergerakan 4 jam ini memang masih sangat besar sekali pergerakan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini dan batas breakout untuk time frame 4 jam yang menjadi acuan nanti hari senen saya akan batasi di posisi candle terakhir di akhir sesi penutupan yaitu 1926 72 ini ini adalah area pengawalan saya artinya gini kalau nanti hari senen pukul 8 pagi syukur-syukur tidak terjadi open gap up itu yang sangat mengkhawatirkan karena posisinya masih memanas intinya disitu sampai dengan posisi saat ini Hamas dan Israel ini masih sangat belum ada kesepakatan damai masih memanas dan kita saya sih melihatnya posisinya memang mendekati area resisten 1947 947 poin 34 itu merupakan area titik uji berikutnya daripada level tertingginya ini adalah level uji berikutnya karena kalau kita lihat kenaikan ini dari dua resisten terdekat ini bisa dijadikan acuan untuk target di minggu depan posisi ini karena akan menguji kuat wilayah area ini juga kita tandain aja dulu posisinya ini merupakan target weekly juga besar kemungkinan menuju ke level 1947 sampai dengan 1952 poin 89 itulah target weekly dan target weekly bawah sudah saya sampaikan di area ini 1894 poin 40 sampai dengan 1882 poin 57 dan untuk mengawal daripada pergerakan hari senen tentunya disini sudah saya batas batas breakout time frame 4 jam ini jadi posisi ini saya pas dulu yaitu 1927.07 artinya kalau ada pembentukan pagi hari tidak terjadi open gap up intinya disitu kalau tidak terjadi open gap up bergerak normal maka market kalau break seperti ini membentuk impulsive bearish dan nah seperti ini maka ini akan awal daripada koreksinya ini awal koreksinya ada konfirmasi adanya candle reversal yaitu break di bawah 1927.07 untuk hari senen tapi kalau candle nya masih bergerak impulsif apalagi ada open gap up hati-hati seperti ini maka akan menuju kuat wilayah berikutnya 1947.34 sampai dengan 1952.89 secara pergerakan memang masih belum ada perubahan reversal candle swing low ini masih belum ada ini kan baru membentuk swing high atau pergerakan impulsif ini adalah pergerakan impulsif harusnya memang pasti ada swing low atau correction baru dia bergerak naik kembali ini sih gambarannya seperti ini dan kalau secara keseluruhan memang momentumnya masih sangat kuat tapi saya masih memiliki catatan disini pas terjadinya kenaikan dorongan bias momentum ini yang sangat besar pukul 16.00 sore ini kan terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan jam 8 malam dan berlanjut tapi anda bisa lihat body candle ini kan semakin ke atas semakin mengecil volumenya artinya seller memang sudah mulai menekan meskipun range pergerakannya sangat besar dalam 1 hari tapi saya melihat tanda daripada pergerakan body candle ini terlihat semakin mengecil cuman ini belum ada konfirmasi adanya perubahan candle atau warna candle merah contohnya atau seperti yang saya gambarkan tadi batas breakout 4 jam 1927.07 ketika ada konfirmasi baik itu bearish engulfing bearish pinbar 3 inside down ataupun candle-candle yang lain contohnya single pattern double pattern ataupun triple pattern yang terbentuk di wilayah area ini itu baru ada konfirmasi adanya koreksi untuk time frame 4 jam yang kita bahas saat ini tapi kalau selama candle-nya masih ditutup candle hijau apalagi masih impulsif itu menunjukkan lanjutan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat oke dan memang saat ini masih cukup signifikan belum ada konfirmasi saya katakan kembali belum ada konfirmasi jadi kalau teman-teman mau counter trend dari pergerakan impulsif ini tunggu konfirmasi di time frame 4 jam yang tadi saya sampaikan ketika ada pembentukan candle baik itu single pattern double pattern ataupun triple pattern tapi itu merupakan counter trend dan hati-hati teknikalnya juga harus betul-betul diperhatikan untuk target profitnya intinya seperti itu oke sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam kita cek dulu time frame 1 jam oke kalau di time frame 1 jam kalau kita lihat di sisi kiri ini kan sudah bergerak cukup signifikan posisi candle nya ya memang kalau kita lihat dari posisi terakhir kenaikan di atas ini di konsisi candle-candle ini ini juga masih merupakan target yang jelas yang memang mendekati area resisten intinya disitu karena di area-area ini tidak ada penolakan sama sekali karena aksi safe haven ini memang sangat kuat dan sangat besar dampaknya terhadap pergerakan XAUUSD ketika ada kerusuhan ataupun ada hal-hal yang sifatnya sifatnya kondisinya terjadi ketakutan atau keperistiwa-peristiwa perang terus kebijakan kebijakan moneter ataupun kondisi ekonomi disitu menunjukkan safe haven XAUUSD pasti terjadi kenaikan ya contohnya kalau teman-teman yang pernah lihat perang Rusia Ukraina itu juga menunjukkan aktivitas kenaikan yang cukup signifikan kemudian terjadinya kolaps ya tadi SBB Bank bulan Maret kemarin menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada koreksi jual itu tadi saya batasin batas breakout time 4 jam ini 1927.07 ketika area ini ada pattern terbentuk baik itu bearish pinball 3 inside down masih memungkinkan harga akan bergerak turun nah gambarannya seperti itu jadi masih memungkinkan akan terjadinya koreksi oke jadi untuk area zona buy dan zona sell sampai dengan posisi saat ini saya masih memantau posisi ini tadi yang saya sampaikan ke teman-teman pantau aja dulu batas breakout time per 4 jam kalau betul-betul area tersebut di breakout di posisi ini ada breakout memungkinkan market akan koreksi nah akan terjadi koreksi seperti ini akan bisa terjadi koreksi seperti ini tapi tidak menutup kemungkinan ketika 1927.07 merupakan batas breakout time per 4 jam tidak terjadi market akan menguji kuat wilayah target weekly berikutnya naik lebih tinggi menuju ke level tersebut sampai kita mendapatkan betul-betul konfirmasi adanya koreksi yaitu candle pattern baik single pattern double pattern atau triple pattern yang saya sampaikan tadi karena ini adalah target-target yang saya gambarkan di minggu kemarin 1889.10 sudah kena kemudian target 1916.90 sudah kena juga level psikologi bahkan 1900 juga terjadi break impulsif semua dan posisi berikutnya 1961.88 tapi disini banyak titik uji baik resistennya juga hal yang sama di area tersebut merupakan terjadi pergerakan yang cukup besar di wilayah area ini yang cukup lama range-nya di kisaran ini naik turun di posisi ini untuk time frame yang lebih besar jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi di area ini cukup lama pergerakannya untuk daily khususnya atau weekly-nya akan bergerak di posisi ini dan gambaran saya untuk hari Senin seperti itu jadi yang pertama cek dulu nanti di time frame 4 jam ada 1927.07 yang merupakan batas breakout-nya kalau candle time frame 4 jam pergantian jam 8 pagi sudah membentuk impulsif bearish break close di bawah 1927.07 maka disitu bisa terjadi yang namanya koreksi tapi kalau posisi candle-nya jam 8 pagi pergantian candle-nya masih bergerak impulsif bulis maka kecenderungannya masih menuju level 1947.34 sampai dengan 1952.89 intinya disitu nanti tinggal dicek kembali di time frame 4 jam berikutnya sampai jam 12 batas breakout-nya apakah ada perubahan atau tidak intinya disitu jadi nanti insya Allah di hari Senin sore review saya akan lihat perkembangannya sampai betul-betul ada momentum reversal candle atau terjadinya swing low pembentukan swing low atau higher low yang lebih rendah di posisi saat ini oke jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan XL USD dari weekly sampai dengan time frame 1 jam ini dan nanti setiap hari saya akan kawal dari pagi analisa pagi dan kemudian analisa review sore saya pasti akan sampaikan insya Allah dan kita lihat ya pergerakannya khususnya hari Senin semoga informasi ini bermanfaat pastikan betul-betul ketika entry betul-betul ada konfirmasi itu karena yang saya lakukan setiap saya entry dan pastikan juga stop loss harus tetap ada ketika ada pergerakan yang minggu kemarin cukup signifikan kalau teman-teman counter trend tidak ada stop loss pasti MC terjadi di akun anda itu kan sangat disayangkan jadi ini aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan di trading plan masing-masing maka saya selalu katakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan secara keseluruhan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya videonya ke teman-teman kalian semua jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex